wifi seperti biasa kita pakai handphone kita menggunakan portable hotspot laptop ini sudah terkoneksi kita lihat alamatnya 192.168.2 megabyte per detik yang tadi 300 kilobyte klik disini, disini ada muncul sambungannya yang terjadi adalah 65 mbps gampang kan jadi seperti ini kecepatan yang bisa kita dapatkan kalau kita pakai bluetooth ya, jadi kalau mau lebih cepat kita harus pakai cara lain ya kita bisa manfaatkan wifi kita ya jadi cara sebelumnya ini kita udah belajar cara copy file antar laptop menggunakan bluetooth, yang paling praktis karena sudah langsung alatnya pasti ada di dalam laptop kita kemudian kita akan belajar transfer data antar laptop dengan wifi kita bisa lihat ini kecepatannya adalah 355 kbps artinya sepertiga megabyte dalam satu detik sekarang kita batalkan dulu kalau terlalu lama transfer data antar laptop dengan wifi ini bisa dua cara ya kalau kita lagi ada di daerah yang ada terkoneksi dengan wifi maka kita bisa lakukan langsung ya karena kita terkoneksi dengan satu jaringan ya tapi kalau kita sedang ada di luar luar bangunan mungkin tidak ada koneksi wifi maka kita bisa transfer data antar laptop dengan wifi kita pakai handphone smartphone kita kita bikin portable ya hotspot yang ini kita nonaktifkan dulu betulnya oke 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 sekarang kita pakai wifi seperti biasa kita pakai handphone kita gunakan portable hotspot ya oke 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 ya kita namanya kita cari seperti komputer yang satu ya ya kita hubungkan masukkan password seperti biasa kemudian hubungkan komputer yang kedua ya 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 nah ini kita bisa lihat ya dua laptop ini sudah terkoneksi sudah terhubung di dalam satu jaringan ya kita ke kesini ya kebawah windows ini kita ketik cmd ya md ini muncul seperti ini kita ketik ipconfig lagi nah ini wireless LAN adaptable wifi ya kita lihat alamatnya 192.168.43.136 ya ya sekarang kita coba hubungkan web 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 memasukkan alamat ya 192.168.43.136 ya Nah ya berhasil masuk, kita tinggal masukkan username dan passwordnya Nah ini sudah masuk ya, kita ke folder tadi Jadi jangan lupa supaya folder ini yang kita sharing bisa diakses di sini Jadi kita harus setting dulu di laptop yang mau berbagi Dengan cara ini ya, klik kanan di folder nya kemudian properties Kemudian sharing, terus kita klik advanced sharing ini dan kita share ya Share the folder Karena tadi sudah lakukan makanya sudah muncul Ada beberapa settingan di bagian network and sharing Kita carikan proponen atau langsung betik network Kita carikan network and sharing Kemudian kita advanced sharing set Nah kita pastikan semua settingan Burn on untuk network discovery ya Pernah kita bisa cari Folder yang mau di sharing oleh komputer ke laptop ini ya Nah untuk password Bisa serah mau pakai atau tidak ya Nah kemudian Firewall juga Kita bisa amatikan Ya ini bisa tinggi Turn off Windows Sekarang kita coba file yang besar ya Ini 378 Kita copy Kita bisa cek nih ya Wifi ini Hubungan wifi nya ya Kita paste Nah seperti ini ya Kecepatannya Sampai 3 Sampai 2 Megabyte Per detik ya Yang tadi 300 Kilobyte ya Jadi ini sekitar 6 kali lebih cepat ya Nah kita bisa cek Ini speednya ya Nah ini dalam satuan megabit per detik Atau 8 kali dari Yang tercantum disini Megabyte ya Maka speed yang terjadi Kecepatan transfer datanya adalah 19 mbps ya Yang tadi di Bluetooth Bisa dilihat sendiri tadi sekitar 3 ya Nah kita bisa cek ya Network and sharing ya Kita Klik disini Ya disini ada muncul ya Sambungannya yang terjadi adalah 65 mbps ya Tapi untuk pengkopian ini Ini dia Hanya mengeluarkan sampai Kurang lebih 20 mbps ya Ini udah jauh lebih cepat Daripada yang Bluetooth tadi Cara yang sama Jika kita sudah ada router Atau sudah dalam jaringan hotspot Maka caranya sama ya Tinggal kita cari alamat IP nya Menggunakan IP config tadi Kemudian Kita sudah bisa terhubung ya Ke Laptop yang Satunya Nah kalau mau lebih cepat lagi Kita bisa Gunakan Terima kasih Klik S tornado Terima kasih.